Oke teman-teman kembali dari bersama saya dan kali ini saya akan berikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara nge-cheat game Crash Bandico 3 ya jadi keluar semua skill jadi ya kalian namatinnya gampang ya tapi ini versi PS1 kalau versi PS4 nya gak ada karena gak ada cutscene gitu kan intinya itulah dan langsung saja kita mulai tutorialnya tapi disini kita akan lihat dulu ya seperti biasa intronya Naughty Dog Oke dan itu adalah intronya sudah beres dan disini kita nggak harus pencet apa-apa alias kita tungguin dulu ya kasih yang pertama yang kedua sama yang ketiga ya tungguin aja lah Oke jadi itu sudah mulai fade out fade in terserah lah disini kita skip aja ya kita skip ya kan ini baru yang pertama dan nanti akan yang kedua dan yang ketiga yang harus kita skip ya yang ada bedalah yang sama yang satu sama yang kedua kalau yang ketiga caranya oke di sini kita skip lagi ya oke di sini kita skip lagi ya ini sebenarnya yang cutscene yang satu sama yang kedua nggak penting sih kita skip lagi ya kan dan selainnya yang cutscene yang ketiga ya kita harus menunggu sekitar 30 detik ya untuk setiap cutscene nya tapi yang ketiga ini ada sedikit perbedaan ya jadi setiap kalau misalnya yang satu sama yang kedua kan pas udah mulai nah kita sebelum mulai kita harus pencet tombol starnya nah disini kita pencet tombol starnya karena kalau misalnya kita pencet tombol starnya pas ininya nggak akan bisa gitu kan nggak akan bisa kesini lah ya dan langsung aja kita ke waprum disini ya dan kita akan kembali ke waprum dan nanti uka-uka akan bacot deh ini uka-uka aku-uka sih saya lupa aku-aku ya kalau masalah Kortex's Minions are searching for it as we speak shut up kita balik ke waprum dan iya disini kita bayangin dengan crash ya kan dan kita coba pencet tombol starnya kan dan kita klik segitiga ya atau pencet segitiga dan sini ada powernya ya powernya ini kalian kalau misalnya kalian main powernya ini didapetin kalau misalnya kalian beres ngelawan boss ya berarti kalau misalnya kalian udah lawan 5 udah punya 5 power gitu ya berarti kalian udah beres lawan 5 boss juga jadi biar kalian gampang juga gitu kan main dari level 1 nya cuman ini bisa untuk PS1 doang kalau PS4 nya nggak bisa kayak si PS4 nya ya kan kita resume saja ya kan dan setelah itu kalian kalau mau save juga bisa sih tinggal di save saja ya kan dan kita save disitu dan save ya ini memang agak sedikit aneh sih tuh memang agak nggak bisa dipencet gitu kenapa gitu aneh kok nggak ngerti sumpah ini nih udah lah setelah itu ya udah sih tinggal kalian save aja cuma disini saya nggak tahu nih nggak bisa ini mungkin karena aplikasinya kali ya tapi kalau misalnya kalian mau nyoba di infeksi Android kayaknya juga bisa ya tinggal turutin aja tutorial yang telah saya buat tadi jadi terus itu tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Rai dari Tutorial Presihat dan thanks for watching bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax